Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang di channel saya teman-teman semua pada video kita kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan atau biasa kita singkat dengan PKKWU pada video kita kali ini nanti kita akan bahas tentang KD 3.1 memahami sikap dan perilaku wirausaha kegiatan pembelajaran yang pertama nanti kita akan spesifik pada semangat wirausaha langsung saja teman-teman semua kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian kewirausahaan kewirausahaan adalah suatu proses penerapan tentang kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan pendapat dari Zimmerer pada tahun 1996 Hai pendapat lain tentang pengertian kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan mendapat dari Robben pada tahun 1996 Hai telah kita memahami pengertian dari kewirausahaan selanjutnya kita bahas tentang definisi dari wirausaha Hai wirausaha adalah seseorang yang mengkombinasikan sumber daya tenaga juga kerja material dan aset-aset lain sehingga nilainya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya itu adalah definisi dari wirausaha Hai Nah setelah kita memahami definisi dari wirausaha maka kita harus tahu peran wirausaha peran wirausaha adalah yang pertama membuka lapangan kerja yang kedua membantu untuk pemerintah dalam perluasan usaha tiga meningkatkan pendapatan nasional Hai itu adalah peran-peran dari wirausaha Hai selanjutnya sikap wirausahawan Hai yang pertama mampu berpikir dan bertindak kreatif inovatif dua mampu bekerja tekun teliti dan produktif tiga mampu berkarya berlandaskan dan etika bisnis yang sehat empat mampu berkarya dengan semangat kemandirian lima mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko Hai selanjutnya cara menumbuhkan semangat wirausaha semangat kewirausahaan bukanlah semangat yang diperoleh sejak lahir tapi semangat itu perlu dibina dan dilatih setiap hari agar semakin kuat dan mantap ada beberapa pakar yang menjelaskan tentang pengertian semangat wirausaha pakar yang pertama adalah Alex niti semita beliau menjelaskan semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih kiat sehingga dengan demikian pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik pendapat yang kedua adalah dari Alexander Langston semangat kerja adalah sekelompok orang untuk bekerja sama dengan kiat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama Hai pendapat yang ketiga adalah pendapat bejo siswanto beliau mengemukakan semangat kerja adalah suatu kondisi rohania atau perilaku individu tenaga kerja dan kelompok-kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk bekerja dengan kiat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh berusaha Hai demikian tadi adalah penjelasan pengertian semangat wirausaha berdasarkan para pakar dan para ahli selanjutnya faktor yang mempengaruhi semangat wirausaha 1 selalu berpikir positif 2 selalu berinovasi tanpa henti 3 selalu termotivasi untuk meraih keberhasilan 4 memiliki pribadi yang kuat atau mentalnya yang yang kuat 5 selalu ulet dan bekerja keras tanpa henti 6 selalu menuntut perubahan ke arah yang lebih baik Nah itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi semangat wirausaha Hai selanjutnya semangat wirausaha antara lain akan tumbuh jika kita mengembangkan tiga kemampuan berikut ini yaitu satu adalah motivasi dua kreativitas dan yang ketiga adalah inovasi yang pertama kita bahas tentang motivasi motivasi adalah keinginan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan organisasi atau tujuan hidupnya sedangkan kreativitas adalah suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna ciri-ciri kreatif menurut SC Utami Munandar adalah yang pertama memiliki dorongan ingin tahu yang besar dua sering mengajukan pertanyaan yang baik tiga sering banyak gagasan dan usul terhadap suatu masa dan yang terakhir adalah bebas dalam menyatakan suatu pendapat itu adalah ciri-ciri kreatif menurut SC Utami Munandar dan yang terakhir adalah inovasi inovasi merupakan suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan dan ide-ide yang dapat dijual atau melakukan perubahan-perubahan untuk menghasilkan barang atau jasa yang baru dalam proses penerapan kemampuan menurut kuratko ada empat jenis inovasi yaitu 1. Invensi atau penemuan baru 2. Extensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya 3. Duplikasi duplikasi adalah penggandaan memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal dan yang terakhir adalah sintesis. Sintesis merupakan penggabungan atau mengombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi suatu formula yang baru. Teman-teman semua, demikian tadi kegiatan pembelajaran pertama kita tentang semangat mirah usaha. Untuk evaluasi, nanti teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi. Nanti akan saya cantumkan beberapa contoh-contoh soal yang dapat teman-teman kerjakan dari penjelasan yang sudah kita bahas pada video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan selalu informasi-informasi tentang video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.